Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Anela, dokter muda bagian instalasi perawatan neonatus di BC Perinatologi Nah disini saya ingin membahas suatu kasus, yaitu dengan judul Sepawah Hematoma Nah kasus ini tidak jarang ditemui, namun dapat membuat masyarakat dan ibu-ibu cemas Kenapa ya anak saya kepalanya bengkak setelah lahir? Nah kita bahas ya Bengkak pada kepala bayi itu berbahaya atau tidak ya? Tidak semua bengkak pada kepala bayi itu berbahaya dan tidak semuanya dapat disepelekan Apa aja sih bengkak yang ada pada kepala bayi? Yang pertama ada Sepalo Hematoma, Kapus Suksedelangung, Padasug Galeel Hematoma, dan ada namanya Cignone Sebelum kita membahas Sepalo Hematoma, kita harus mengetahui dulu anatomi dari lapisan kulit kepala Yaitu yang dari paling dalam, ada lapisan Periosteum, merupakan lapisan yang melapisi tulang tengkorak yang melekat erat terutama pada suturan Yang selanjutnya ada Loose Aural Tissue, yang merupakan lapisan yang mengandung vena amesari, yang merupakan vena tanpa katup Nah apabila terjadi hematoma pada lapisan ini, disebut dengan Subgaleal Hematoma Lapisan selanjutnya yaitu Aponeurosis, merupakan lapisan yang terdiri dari Musculus Ocipitalis Frontalis dan Galea Aponeurotica Dan selanjutnya yaitu Connective Tissue, merupakan lapisan fasio superficialis, yang merupakan fibrosa yang berisi lemak-lemak persepta-septa Yang berisi struktur neurofoskular yang berada di atas Galea Dan yang terakhir merupakan yang terluar, yaitu skin atau kulit Nah selanjutnya kita bahas tentang Sepalo Hematoma Sepalo Hematoma itu apa sih? Sepalo itu artinya kepala, sedangkan Hematoma artinya darah Jadi pengertian dari Sepalo Hematoma merupakan mengumpulnya darah pada Subperiosteal yang melapisi tulang kranial Karena robeknya pembuluh darah yang melewati periosteum tulang kepala Nah Sepalo Hematoma ini dapat diakibatkan oleh persalinan lama atau sulit Serta trauma mekanis yang disebabkan oleh forcep atau vakum Nah berikut merupakan gambaran dari penjelasan lapisan kulit kepala yang terjadi pada Sepalo Hematoma Nah ini tempatnya itu tadi yang sudah beratakan pengertiannya berada di Subperiosteal Nah Subperiosteal itu berada di bawah periosteum di atas Duramater Jika terkumpul darah, maka darahnya itu tidak dapat melewati garis tengah Karena dibatasi oleh Piamater Nah Sepalo Hematoma ini dari ukurannya itu karena dia tidak bisa melewati garis tengah Dan dia tetap berada lebih dalam dan dia itu dibatasi oleh jaringan yang kaku Sehingga ketika dia itu melebar, dia akan berbatas tegas Sehingga dapat berbentuk seperti kubah atau yang disebut dengan Domshen Isi dari bengkak pada Sepalo Hematoma ini merupakan darah Sesuai dengan namanya Sepalo Hematoma yang berarti Hematoma adalah darah Nah pada Sepalo Hematoma ini tidak bisa menembus dari batas sutura Dikarenakan yang seperti sudah dijelaskan tadi Nah waktu muncul dari Sepalo Hematoma ini Dia dapat muncul beberapa jam hingga beberapa hari setelah lahir Namun dia dapat hilang 2 minggu sampai 3 bulan kemudian Namun ada beberapa komplikasi yang dapat muncul Yaitu ada fraktur, anemia, hiperbilirubinemia, ada infeksi serta kalsifikasi Lalu apa yang membedakan Sepalo Hematoma dengan Kapususadeneum? Bedanya itu terletak jelas pada lokasinya Kapususadeneum ini berada di subkutaneus Dan bengkaknya itu berisi cairan Namun ketika dirabah dia akan terasa lunak Kapususadeneum ini dapat melewati garis sutura Sehingga ketika dirabah dia berbatas tidak tegas Sukupusadeneum ini muncul ketika lahir dan dapat menghilang sendiri dalam hitungan hari Sehingga dia tidak terdapat adanya komplikasi yang lebih lanjut Berikut adalah salah satu contoh kasus yang ada di IPN RASUD Arifin Ahmad Nah ceritanya bayi ini baru lahir dan di seluruh badannya ini muncul peteki atau bintik-bintik merah Dan anaknya ini juga kuning Pada kepala bayi ini terdapat adanya bengkak yang tidak melewati sutura Bengkaknya ini berbatas tegas serta berkonsistensi padat Pada pasien ini juga terdapat adanya perdarahan lain Seperti ada subarachnoid hemorrhage, intraventricular hemorrhage Serta dia itu juga ada tanda-tanda dari diskusi neurologis Nah kuning pada bayi ini dikarenakan adanya neonatal kolestasis Apakah semua bengkak pada kepala harus di CT scan? Tentu tidak Tidak semua bengkak pada kepala harus di CT scan Kita harus mengetahui terlebih dahulu Perbedaan klinis antara perdarahan ekstrakanial dan intrakanial Perdarahan intrakanial dengan gejala secara klinis anaknya itu tidak baik Terdapat adanya tanda-tanda kehilangan darah Seperti adanya shock, pucat, gawat nafas Dan subuh anaknya itu tidak stabil Dan juga terdapat disfungsi neurologis Dari kejang hingga pupilnya itu anisocor Dan juga ada hipotonia Sedangkan perdarahan ekstrakanial Anaknya itu baik dan anaknya itu aktif Anaknya tidak pucat, refleksisamnya kuat, berat badannya naik Bengkaknya itu hanya pada kepala Dan bengkak ini tidak lama dan bengkaknya itu tidak membesar Serta tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada perdarahan intrakanial Jadi, apakah cepalo hematoma berbahaya? Jawabannya tidak Karena cepalo hematoma ini memiliki dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Bengkaknya akan mengecil dan hilang dalam jangka waktu 2 minggu hingga 3 bulan Kenapa dia menghilang? Karena ada terjadi proses reabsorpsi Pada proses reabsorpsi ini Pada proses pengecilan cepalo hematoma ini Dia akan diserap oleh tubuh Dan dia abayinya itu akan gampang kuning Karena darahnya ini akan diurai menjadi zat bilirubin Sehingga zat bilirubinnya ini akan beredar ke dalam darah di reda seluruh tubuh Sehingga anaknya menjadi gampang kuning Nah, kemungkinan yang kedua Terjadi kalsifikasi Jika terjadi kalsifikasi Bengkaknya ini akan menjadi keras Sehingga seperti kulit kepala Maka, kita perlu untuk memeriksa keadaan anak ini Lebih lanjut pada dokter Sebagai mana mestinya Untuk ditata laksana pada anak yang kuning Atau kalsifikasi tersebut Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat